Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bertemu lagi dengan Budia Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat Hari ini kita akan belajar tema 1 sub Tema 3 pembelajaran ke 1 Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Setelah itu siapkan buku dan alat tulis kalian Nah anak-anak Coba kalian amati gambar berikut ini Di sebuah lahan yang luas Terdapat berbagai macam hewan di sana Ada ayam, kambing, kerbau, sapi, burung, dan lainnya Nah kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan pada ayam Yuk kita simak materi selanjutnya Pertumbuhan ayam Ayam merupakan salah satu makhluk hidup Tubuh ayam berbulu dan memiliki dua kaki Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru Ayam berkembang biak dengan cara bertelur Ayam mengalami perubahan bentuk Mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa Setiap hari ayam diberi makan dan minum Sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar Nah artinya ayam mengalami pertumbuhan Pertumbuhan ayam Ayam merupakan salah satu makhluk hidup Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan Hewan juga mengalami pertumbuhan Pertumbuhan hewan ada yang dimulai dari telur Misalnya ayam Ayam termasuk dalam kelompok ungas Yang berkembang biak dengan cara bertelur Atau ovipar Contoh lainnya adalah Bebek, burung, angsa, dan lain-lain Ayam menghasilkan anak dengan bertelur Telur inilah yang menjadi awal mula Kehidupan ayam Di dalam telur Anak ayam tumbuh Hingga siap keluar Dan dapat hidup di alam bebas Proses penetasan ayam Memerlukan waktu sekitar 21 hari Untuk dierami oleh induknya Proses penetasan telur Dapat dilakukan dua cara Yang pertama Dengan dierami Induknya langsung Yang kedua Menggunakan alat khusus Telur ayam Menetas menghasilkan anak ayam Anak ayam itu masih kecil Bulu-bulunya masih halus Beberapa waktu kemudian Anak ayam tumbuh menjadi besar Bulu-bulunya semakin tebal Akhirnya tumbuh menjadi ayam dewasa Tertumbuhan ayam dipengaruhi oleh faktor makanan Minuman yang cukup Suhu udara yang cukup Dan kebersihan Dan kebersihan kandang Setiap hari Ayam diberi makan dan minum Sehingga ukuran tubuh ayam menjadi besar Tubuh anak ayam mengalami beberapa perubahan selama pertumbuhan Anak ayam mengalami pertumbuhan sehingga tubuhnya bertambah besar Berat, panjang, dan tinggi Anak ayam itu semakin bertambah besar Bulu ayam juga mengalami perubahan Anak ayam yang baru menetas Tidak dapat dibedakan antara jantan atau betina Setelah ayam itu besar Kita baru bisa membedakannya Ayam betina bercengger kecil Dan bulu ekornya pendek Sementara itu Ayam jantan Bercengger besar Bulu ekornya panjang Dan bertaji Sekarang dengarkan cerita berikut ini Udin memiliki hewan peliharaan Hewan peliharaan Udin Adalah dua ayam betina Dan dua ayam jantan Kedua ayam betina Peliharaan Udin bertelur Masing-masing Ayam betina bertelur 10 Setelah 21 hari Telur ayam Udin Menetas Menjadi anak ayam Udin menyimpan anak ayamnya Pada dua kandang yang berbeda Nah Sekarang coba kalian jawab Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah Udin punya dua ayam betina Satu ayam betina Bertelur 10 Dan satu ayam betina lagi Bertelur 10 Maka 10 ditambah 10 Sama dengan 20 Ditulis dalam bentuk perkalian 2 x 10 Sama dengan 20 Nah Anak-anak Apa itu perkalian? Ya Perkalian adalah Penjumlahan berulang Dengan bilangan yang sama Mari kita berlatih kembali Tentang perkalian Perhatikan cerita berikut Jika Udin memiliki Tiga buah kandang Yang berisi Masing-masing 12 ekor ayam Berapakah Jumlah ekor ayam Yang Dimiliki Udin Mari kita jumlahkan Terlebih dahulu 12 Ditambah 12 Ditambah 12 Sama dengan 36 Maka Ditulis dalam perkalian 3 x 12 Sama dengan 36 Cara lain Untuk menyelesaikan soal tersebut Seperti berikut ini 12 Sama dengan 10 Ditambah 2 Kalikan Masing-masing Bilangan 10 Dan 2 Dengan angka 3 Lalu jumlahkan hasilnya 3 x 10 Sama dengan 30 3 x 2 Sama dengan 6 Kemudian Dijumlahkan Tersusun Sama dengan 36 Cobalah Berlatih Soal perkalian Ikuti Contoh Untuk menyelesaikannya Digambar Ada 4 kandang Setiap kandang Berisi 15 Ekor ayam Kita jumlahkan Semuanya 15 Ditambah 15 Ditambah 15 Ditambah 15 Sama dengan 60 Ditulis dalam perkalian 4 x 15 15 15 Sama dengan 10 Ditambah 5 4 x 10 Sama dengan 40 4 x 5 Sama dengan 20 40 Ditambah 20 Sama dengan 60 Dalam perkalian 2 bilangan Tersebut Berlaku Sifat Pertukaran Misalnya 2 x 3 Sama dengan 3 Ditambah 3 Sama dengan 6 3 x 2 Sama dengan 2 Ditambah 2 Ditambah 2 Sama dengan 6 Jadi 2 x 3 Itu Sama dengan 3 x 2 Itu namanya Sifat Pertukaran Contoh lainnya Adalah 5 x 4 Maka Sama dengan 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Sama dengan 20 Atau 4 x 5 5 Ditambah 5 Ditambah 5 Ditambah 5 Sama dengan 20 Jadi 5 x 4 Sama dengan 4 x 5 Hasilnya Sama-sama 20 Untuk Menyelesaikan Perkalian Bilangan Yang besar Perhatikan Contoh Berikut ini 2 x 210 Sifat Pertukaran 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 perkalian 2 x 120 Sama dengan 120 x 2 210 Sama dengan 200 Ditambah 10 Ditambah 0 Kalikan Masing-masing Bilangan Dengan Angka 2 2 x 200 Sama dengan 400 2 x 10 Sama dengan 20 2 x 0 Sama dengan 0 Sama dengan 420 Anak-anak Setiap Bilangan Yang dikalikan 0 Maka Hasilnya Akan Selalu 0 Diingat ya Cara lainnya Adalah Dengan Cara Bersusun Pendek 0 x 2 Sama dengan 0 Kemudian 1 x 2 Sama dengan 2 Terakhir 2 x 2 Sama dengan 4 Maka Hasil Perkalian Adalah 420 Begitulah Caranya Anak-anak Sudah Paham? Nah Saatnya Mengerjakan Tugas Tugas Bahasa Indonesia Jawablah Pertanyaan Berikut ini Yang Pertama Berapa Lama Waktu Yang diperlukan Induk Ayam Mengerami Telur Hingga Menetas Yang Kedua Tuliskan Proses Pertumbuhan Pada Ayam Yang Ketiga Faktor Apa Sajakah Yang Menyebabkan Pertumbuhan Ayam Yang Keempat Perubahan Apa Saja Yang Terjadi Pada Pertumbuhan Ayam Selanjutnya Tugas SBDB Buatlah Gambar Permotif Hewan Yang Kamu Sukai Dan Yang Ketiga Tugas Matematika Ada Dua Soal Kerjakanlah Dengan Cara Bersusun Nah Kerjakan Soal Tersebut Dalam Buku Tugas Kalian Demikian Demikian Pembelajaran Hari ini Anak-anak Semoga Apa Yang Buku Sampaikan Dapat Dipahami Dan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Sekian Dari Budia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tugas Tugas Tugas